Intro Polres Metro Jakarta Timur bersama Polsek Durensawit berhasil menangkap tersangka kasus pencurian dua kendaraan bermotor. Ada pun TKP pertama di Jalan Musa Indah, Kelurahan Malaka, Durensawit dan TKP kedua di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kompos Pol Ari Ardian mengatakan kedua pelaku pencurian ini sudah melakukan aksinya sebanyak tiga kali. Pelaku pencurian yang ditangkap diketahui tidak memiliki pekerjaan. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu tujuh buah kunci letter T dan dua buah sepeda motor yang nantinya akan dijual kepada penada di daerah Karawang dengan harga sekitar 2-3 juta per unit. Dari beberapa kejadian curahan mor didalami oleh anggota kita didapatlah informasi pelakunya atas nama AR dan DKS. Masih-masih tidak mempunyai pekerjaan dan akhirnya dilakukan penangkapan oleh anggota kita. Dan sekarang pelaku juga kita melakukan penahanan. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.